Itu memang Departemen Kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan 129 tahun 2008 terkait untuk mempersiapkan sejumlah rumah sakit-rumah sakit yang dimungkinkan bisa mengantisipasi kalau-kalau ada kemungkinan wabah seperti Corona hari ini. Karena itu maka di seluruh Indonesia itu ada sekitar 132, ya saya dikirimi langsung oleh Pak Terawan dan ada beberapa lagi tambahan yang lain. Tentu saja dalam waktu yang sangat singkat ini ada beberapa rumah sakit yang memang disiapkan fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar untuk bisa memberikan pelayanan terkait dengan setiap warga negara Indonesia atau masyarakat yang kemungkinan apakah perlu dirawat, apakah perlu dicegah, apakah perlu diobservasi terkait dengan mereka. Ah, terkait dengan Pulau Galang ini memang pekan lalu sudah dibicarakan. Saya dengar hari Rabu besok juga akan dirataskan Rabu ya, kalau hari ini Ahad, Senin Selasa Rabu, berarti tiga hari lagi dirataskan untuk dilaksanakan. Bang Indra saya mau kasih tahu sama Antum bahwa negara sebesar Republik ini jangankan satu bulan Bapak. Insya Allah sampai dua, tiga minggu itu bisa dilakukan oleh negara. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi situasi begini kemudian, saya tahu betul beberapa hal, saya beberapa kali mendampingi Bapak Presiden ke Papua, itu tinggal menunjuk saja jalan itu dan Pak Basuki bekerja dari rumah dengan pakaian itu sampai tidur di Papua, dalam hitungan minggu orang bisa menyelesaikan. Jadi kalau umpama seperti yang sekarang kita hadapi corona ini, saya ingin mengatakan atas nama pemerintah nih, resmi nih pernyataanku ini ya, bahwa pemerintah siap melakukan itu dengan tinggal kita tunggu hari Rabu, hari Rabu itu akan memberikan kejelasan, kepastian terhadap apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, termasuk tempat salah satu yang diinginkan itu adalah di Pulau Galang itu. Dan insya Allah negara memberikan jaminan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Ya nanti yang saya tanyakan lebih pada mekanisminya akan seperti apa Bang, rumah sakit Galang ini. Karena kalau kemudian dibentuk ketika wabah ini ada begitu ya, wabah ini ada kemudian sudah naik menjadi empat orang positif, lalu kemudian ada informasi segera dibentuk dan akan dalam waktu dekat lebih cepat gitu rumah sakit khusus. virus ini begitu, nah artinya kan kondisinya berarti darurat Bang, bukan hanya sekedar empat dan lain sebagainya. Ya begini, tentu untuk buka, Halo Bapak, Om, ya tentu yang begini, yang mengerti tentang, kan begini, ada skema dan ada struktur yang memang diatur bagi protokol WHO terkait dengan hospital, yang terkait dengan penanganan wabah seperti ini. Yang mengerti itu tentu teman-teman dari kantor Departemen Kesehatan. Bapak yang amat terpelajar, Pak Amin pasti tahu. Ini kita harus hormat sekali sama, orang pintar sekali ini, kami guru ini. Pasti tahu, tinggal, tinggal dikasih tahu tentang, karena itu makanya kami berkomunikasi kemarin juga dengan Pak Basuki pada waktu di kantor staf presiden. Dan yang penting skemanya, tempatnya, bagaimana, kemudian ada keputusan presiden terhadapkan, kita punya pulau ini kan banyak sekali, salah satu yang ditunjuk itu adalah pulau Galang. Kalau-kalau Allah menghendaki baik di situ tempatnya, tinggal dengan skema yang ada, kemudian postur yang ada, dengan protokol bangunan yang ditetapkan oleh WHO, kemudian sarana-prasarana, negara akan lakukan itu. Dan itu saya... Tapi bukan berarti memang akan dalam waktu dekat ada, diperkirakan ada lonjakan, apa namanya? Nauzubillahiminzali. Iya, gak maksudnya ketika, jangan-jangan begini bertanya, jangan-jangan sudah ada datanya, ternyata cukup banyak, sehingga memerlukan satu tempat khusus, begitu. Tidak juga, tidak juga. Karena begini, begini, begini. Ini penting supaya jangan nanti salah media kutip ya, jangan sampai salah kutip. Bagi kita, situasi seperti hari ini, untuk negara kita, bukan ada bahwa nanti ada atau tidak, tapi bagi kewajiban negara dan pemerintah, perintah Undang-Undang Dasar 1945, ini harus segera disiapkan. Bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, itu kita doakan, na'udzubillahiminzali, tidak boleh terjadi, mudah-mudahan, kesian. Dan kewajiban kita semua ini untuk mensosialisasikan, dan sekaligus kepada masyarakat juga itu punya tanggung jawab untuk bisa berjaga-jaga diri. Kalau ada batuk, ada flu yang agak lain-lain, cepat lari kasih tahu. Layanan-layanan kesehatan masyarakat disiapkan oleh negara. Terima kasih telah menonton!